Kapan tuh? Kamu nanya? Halo semuanya, hari ini kita akan nge-recap sebuah film pendek yang berjudul Monster Box. Kisahnya sendiri berfokus pada seorang kakek penjual aneka ragam barang dan juga seorang gadis kecil yang selalu ditemani oleh monster. So, kalau gitu nggak usah lama-lama, duduk yang manis, dan selamat menonton! WOOOOO! Suatu hari di sebuah lokasi, ada seorang kakek tua yang terlihat sedang menjaga toko kepunyaannya sambil menunggu para pelanggan yang datang untuk membeli barang-barangnya. Nggak lama berselang, ada seorang gadis kecil yang tiba-tiba muncul dari pintu masuk sambil mengagumi barang-barang yang dibuat oleh si kakek. Nah, si gadis kecil ini langsung menunjukkan monster peliharaannya yang sontak aja membuat si kakek jadi kaget. Rupanya si gadis kecil kepengen membeli sebuah kandang berupa kandang burung. Si kakek yang melihat monster kecil di hadapannya itu tentu aja menolak karena menurutnya itu bukanlah seekor burung. Nah, karena nggak mau pulang dengan tangan kosong, si gadis kecil ini lalu mendandani monster peliharannya itu supaya terlihat mirip burung. Mengetahui kegigihan si bocah kecil, sang kakek pun akhirnya setuju untuk menjual kandang burung tersebut yang kemudian dibayar oleh si gadis kecil menggunakan barang-barang koleksinya. Si kakek sempat bingung nih ketika melihatnya. Namun karena si kakek ini emang baik hati, akhirnya dia pun mengambil beberapa lembar kertas dari barang-barang koleksi itu. Si gadis kecil yang tahu kalau dia udah punya kandang untuk monster peliharannya sekarang terlihat senang bukan main. Nah, keesokan harinya pas si kakek lagi asik ngerawat tanaman miliknya, tiba-tiba si gadis kecil datang lagi. Tapi kali ini dia membawa dua ekor monster. Satu yang kemarin dan satu lagi yang lebih besar. Dan monster ini suka banget gerogotin tumbuh-tumbuhan. Di sini si gadis kecil menunjukkan kekagumannya terhadap tanaman peliharaan si kakek. Bahkan si kakek juga ikut memberitahu tentang bagaimana caranya menyiram tanaman. Nah, tanpa sepengetahuan mereka, dua monster tadi malah ngotak-ngatik barang-barang dagangan si kakek. Yang mana tanpa sengaja, kedua monster ini menemukan sebuah kandang burung yang ukurannya pas banget buat si monster kuning. Mengetahui hal tersebut, si gadis kecil lalu memohon supaya si kakek mau menjualnya. Si kakek pun setuju, di mana dia kemudian meminta pembayarannya. Nah, hari berikutnya si gadis kecil kembali lagi bersama dengan monster peliharannya. Tapi kali ini dia membawa satu lagi sosok monster yang lebih besar. Namun karena ukuran tubuh si monster itu terlalu besar, alhasil setiap monster ini bergerak, barang-barang yang ada di sekitarnya jadi ikutan hancur. Mengetahui hal tersebut, si kakek jadi kesal dan berusaha membersihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh si monster. Namun kemarahan si kakek jadi memuncak ketika si monster kuning memakan tanaman kesayangan si kakek. Dari sana, si kakek lalu mengusir monster-monster itu bersama dengan si gadis kecil yang berjalan keluar dengan wajahnya yang sedih. Hari pun terus berlalu, si kakek tua kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa, yaitu menjaga tokonya. Semuanya terasa sepi tanpa kehadiran si gadis kecil yang mana itu membuat si kakek jadi bertanya-tanya kemana perginya anak itu. Karena penasaran, si kakek lalu kepikiran sebuah ide. Dia berniat mencari si gadis kecil sekaligus akan memberikannya sebuah hadiah. Dan akhirnya, ketemulah mereka di salah satu lokasi atau tepatnya di sebuah pohon besar tempat si gadis kecil dan monster-monsternya tinggal. Mengetahui kalau si kakek datang sambil membawakannya barang, si gadis kecil pun terlihat sangat senang. Dia lalu memberikan sebuah tanaman kepada si kakek sebagai tanda permintaan maaf karena kejadian sebelumnya. Nah, si gadis kecil yang tahu kalau si kakek membawakannya sebuah barang, kemudian memberikan beberapa lembar kertas sebagai alat tukarnya. Namun, kali ini si kakek nggak mau mengambilnya dan malah membiarkan si gadis kecil memilikinya. Tanpa pikir panjang, si gadis kecil langsung membuka isi kotak tersebut. Yang ternyata... Ya, itu adalah sebuah rumah kayu buatan si kakek untuk si gadis kecil dan juga tiga monster peliharannya. Si kakek sengaja memberikannya supaya dengan begitu si gadis kecil nggak perlu lagi mencari rumah burung untuk monster peliharannya. Ternyata si kakek baik banget cuy. Oke, itulah tadi alur cerita animasi film pendek Monster Box. Semoga kalian terhibur ya. Kalau gitu, sekian dulu untuk hari ini dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lah semua. Ciao! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!